Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan Ada seorang ulama besar di Syria Beliau cerita, bercerita beliau Beliau mendengarkan cerita beliau Bahwa beliau punya Ada apa, tetangga Seorang pemuda Yang dia pengusaha sukses Ini pemuda ini anak yang paling kecil Ibunya sangat mencintainya Sangat mencintainya bukan karena anaknya ini kaya Tapi karena saking solehnya anak ini Subhanallah Apa di antara kesolehannya Di samping ibadahnya Juga dia dermawan Namun Ternyata Kedermawanannya tidak diketahui banyak Oleh orang tuanya Kecuali setelah wafat Begitu wafat yang datang beribu-ribu orang Dari gunung, dari kampung Wah dari jauh Anak yatim Janda-janda tua Kakek-kakek, nenek-nenek Orang-orang fakir, miskin, berdatangan Pada menangis semuanya Mendoakan semuanya Nyalatnya semuanya Ini orang-orang yang tidak kenal Ternyata pemuda ini Kalau punya hasil usaha Tidak diketahui oleh siapapun Tidak diketahui Olah keluarga Hatta ibunya sini tidak tahu Diam-diam Diam-diam berangkat di kampung-kampung Di data Itu orang-orang yang miskin Orang fakir Anak-anak yatim Selalu dikasih Itu kan Setiap bulan Ada yang setiap minggu Dan sebagainya Gak ada keluarga yang tahu Jadi tanya Begitu wafat Ibunya menangis Dan ibunya sangat sedih sekali Ditinggal putranya yang ini Setiap malam Tidak bisa tidur ibunya Menangis Mengadu kepada Allah Curhat kepada Allah Kerinduan dan kecintaan Kepada putranya ini Tidak bisa dilupakan Terus memperbanyak salawat Kepada Rasulullah Salallahu salam Agar hatinya tenang Suatu malam Sudah beberapa malam lewat Tidak bisa tidur Mimpilah Ibunya ini Bertemu dengan Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Lalu Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Berkata kepada Ibunya ini Apa katanya Kamu jangan sedih Ibnuki indan Jangan sedih Anakmu Bersamaku Jelas Banyak menakib Orang yang meninggal dunia itu Setelah selesai Pertanyaan Ada yang tidak ditanya Sama sekali Lalu bersama dengan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Kemana Rasulullah Pergi Dimana Rasulullah ada Disana dia berdampingan dengan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Dia ikut kepada jamaahnya Rasulullah salam Dia selalu berkumpul dengan kumpulannya Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Orang yang bisa menolong Pakir miskin Menolong anak yatim Pantes Rasulullah kan pernah bersabda Ana wakafilu yatim kahatai Saya Dan Orang yang Mengurus Anak yatim itu Seperti ini Artinya gak ada Gak ada sekat Gak ada sekat Telunjuk dan Gak ada sekat Masya Allah Dan ini terbukti Banyak menakib Orang-orang dermawan Yang suka membela Orang-orang fakir Miskin Anak yatim Lalu Dimimpikan oleh orang-orang soleh Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Allah 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 Dan juga Ada lagi Di dalam sebagian riwayat Mengisyaratkan bahwa Orang yang beriman Di alam kuburnya Dia ibadah Baca Quran Salat Di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menyatakan bahwa Para nabi-nabi Allah Ahya'un fi kuburihim Ahya'a di kuburannya Semuanya hidup Semuanya hidup Yusollun Semuanya pada sholat Semuanya pada sholat Semuanya pada sholat Dan juga Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di suatu malam Di suatu malam Dia lagi berjalan Lalu dia capek Lalu dia tidak mengira Bahwa Itu yang dia duduki adalah kuburan Temannya Lalu dia buka Sebagian pakaiannya Begitu menaruh Bagian pakaiannya Kedengaran Kok ada yang baca Surat tabarok Tabarok Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan rasul Mengikrarkan Memang Dari sebagian umat beliau Ada yang seperti itu Ada yang seperti itu Dan juga Salah seorang Waliullah Meriwayatkan Di antaranya Adalah Al-imam as-sha'rani Radhiallahu ta'ala anhu Beliau ketika ziara Kepada al-imam as-sha'fi'i Radhiallahu ta'ala anhu Beliau melihat Al-imam as-sha'fi'i Berdikir di dalam Alam kuburnya Beliau terus Berdikir bersama Al-imam as-sha'fi'i Radhiallahu ta'ala anhu Allah Allah Maka dimasalahkan Oleh para ulama Di antaranya Imam Ibu Hajar Al-Haytami Radhiallahu ta'ala anhu Di dalam kitab Fatawinya Bahwasannya Semua amal soleh Bani Adam Pahalanya putus Jika mati Tidak bertambah lagi Kecuali dari tiga Kan Yaitu dari Apa Sadakoh jariah Dari Anak soleh Dari ilmu yang manfaat Itu pahalanya terus mengalir Kita bikin masjid Orang yang ibadah Yang sholat Kita gak kenal Orang mana Itu kan Sampai ujung ceritanya Ada yang ibadah Di masjid kita Yang i'tikab Yang ngaji Yang baca Quran Yang sholat Dan sebagainya Kita tidak tahu Tapi pahalanya Terus mengalir Kepada kita Di samping Pahala tersebut 100% Bagi pelakunya Juga Allah Menciptakan lagi Memberikan lagi 100% Bagi orang yang wakafnya Juga 100% lagi Bagi siapa Bagi orang tuanya 100% lagi Bagi siapa Bagi gurunya Kerana Maka Maka Siapapun Orang yang beriman Jikalau dia beramal soleh setelah matinya Hatta nabi sekalipun Hatta rasul sekalipun Maka tetap tidak akan dikasih pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Ibadahnya tersebut Karena kebiasaannya ibadah di dunia seperti itu Akan menjadi kenikmatan tersendiri baginya Seperti para nabi sholat Kita dengar Dalam hadis soheh Ketika rasulullah s.a.w. isra Rasulullah s.a.w. di masjidil aqsa Berjamaah sholat Dengan siapa Berjamaah sholat Oh dengan para nabi Arwahnya para solehin dan sebagainya Bukankah Para nabi semuanya 124 ribu nabi Kecuali beliau Dan kecuali Nabi Khadir a.s. Dan Nabi Isa a.s. Dan sebagian riwayat Walaupun da'if Tapi dalam urusan hikayat dan sejarah Da'if itu Bisa dijadikan sandaran Siapa? Nabi Ilyas a.s. Nabi Khadir dan Nabi Ilyas a.s. masih hidup Kalau Nabi Isa a.s. nasnya soreh Jelas nasnya Itu kan? Quran dan hadis-hadis yang soreh Dan mutawatir Sehingga wajib diyakini Bahwa Nabi Isa a.s. tidak mati Nabi Isa a.s. tidak disalib Wama kataluhu Wama salabuhu Walakin subihalahum Ada pun yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang yang diserupakan oleh Allah Kepada Nabi Isa a.s. Ada pun Nabi Isa Wala rafahullah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit Sampai sekarang di langit kedua Dan nanti kemudian Di kemudian hari Akan turun Nabi Isa a.s. Dan Sebagai bagian daripada Umat Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W. yang akan mendakwahkan Apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dengan pedoman Al-Quran Dan sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W. bersama para ulama-ulamanya Umat Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W. dan beliau Yang akan membunuh dajar Beliau nanti Yang akan membunuh semua babi-babi Yang babi-babi ini Suka dijadikan alat tipuan Oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Sehingga banyak umat Islam Tidak sadarkan diri Sudah mengkonsumsi babi Memakai alat kecantikan yang bercampur babi Itu kan Minuman-minuman yang bercampur unsur babi Dan sebagainya-sebagainya Itu ini Allah memakai Vaksin Vitamin Obat-obatan Dan sebagainya Lalu Nanti Nabi Isa yang akan membunuhnya Tidak akan ada lagi yang ternak babi Selamat umat Islam semuanya Lalu juga Nabi Isa nanti yang akan Menghancurkan dan Mensirenakan patung-patung Beliau Patung salib Patung-patung beliau Semuanya yang Menghancurkan Instruksi beliau Semuanya Di muka bumi ini Tidak akan ada lagi Patung-patung salib Dan beliau Dan beliau nanti yang akan Menjadikan Semua gereja-gereja Menjadi masjid Dan beliulah Nanti yang mengklarifikasi Langsung di hadapan Kom-kristiani Bahwa beliau tidak disalib Bahwa beliau tidak pernah mati Dan bahwa Beliau bukan Anak Tuhan Dan beliau bukan Tuhan Tapi beliau adalah Hamba Tuhan Dan putusan Tuhan Dan beliau akan Menyatakan bahwa Beliau sudah menjadi Bagian daripada Umat Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga kaum nasrani Pada saat itu Dan semuanya Akan masuk kepada Ajaran Islam Subhanallah Istianalah kejayaan Islam Terjadi Bayangkan Sekarang berapa jumlah Umat Islam Di muka bumi ini Nanti Masalah Saudara-saudara kita Kaum kristiani Nanti pada masa itu Nabi Isa sendiri Yang akan mengklarifikasi Yang akan mengajaknya Yang akan mengislamkannya Kompak sedumia Semua nasrani Baik katolik Maupun protestan Semua akan menjadi Seorang muslim yang baik Menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W. Karena Nabi Isa Nya juga Menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Kita wajib bersyukur Kita dari mulai Dihamilkan Sampai dilahirkan Sebagai muslim Alhamdulillah 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 Allah 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 Allah